Baru notis di majikan pertama gitu, karena majikan gila kan, terus aku udah di majikan baru ini nih, baru mau tiga bulan, ya mau tiga bulan lah kurang berapa hari gitu, terus aku masih bulan ini abis, aku potongan nih, jadi aku dapet majikannya ini ya kayak gitu lagi. Jadi aku gak kuat ngadepin si nenek ini ya omis, aku tuh pengennya tuh, pengen pulang aja gitu, pengen notis, udah pulang aja gitu. Berapa lama di Hongkong terus berapa majikan? Aku baru tujuh bulan mau, mau tujuh bulan sekarang. Sudah ganti dua majikan? Iya, ganti dua majikan. Terus? Terus? Kemarin bulan sepuluh itu aku notis, terus bulan segelas aku keluar, terus ke Makau munggu sebulan kan, aku masuk lagi ke majikan baru, ternyata pas interview itu dia tuh drama. Pas udah, disini ya ampun, sifatnya baru kelihatan, tiap hari gak ada benernya, tiap hari marah-marah. Gak tau dia punya penyakit kase, aku gak ngerti. Mungkin ya, ini ya, pengaruh obat, karena dia sering minum obat, banyak banget minum obat, jadi dia baring marah-marah bentak-bentak. Kalau marah tuh, apapun dilen, marah tuh aku bingung, aku, oh ya, dapetnya kayak gini lagi, makanya aku bingung. Majikan pertama sama majikan kedua, bagusan mana menurutmu? Majikan pertama itu kan si, itunya, si kakeknya itu kan hansap, oh mis. Terus yang perempuannya, neneknya kan jaga dua orang, aku yang neneknya itu gila, dia. Terus aku notis kan, bulan sepuluh, nah ini, ini majikan baru, mis. Ini majikan baru. Nah ini majikan baru, orangnya ya kayak seperti orang, ini ya, darah tinggi atau apa ya. Kalau marah-marah, ya tiap harilah marah-marah, kerja gak ada benernya. Nah aku pengennya ini, terus di rumah aku juga kan ada problem gitu di rumah. Sampai kemarin ibuku ngomong, udah kamu pulang aja, anakmu gak ada yang ngurus. Ibuku kan capel, ya mungkin ngurus kakek, kakekku udah tua, terus anakku ya terantar gitu, mis. Jadi aku ya udah kata ibuku pulang aja, kalau kamu gak kuat jaga neneknya itu, tetep pindah majikan, kamu tetep kayak gitu, mungkin rizkimu bukan di situ. Ya kayaknya aku notice aja gitu, pulang lepas, udah. Tapi aku kasih waktu majikan, gue cari pembantu lagi. Aku udah ngomong ke majikan, tapi gak ngasih ujin, mis. Katanya, ya gak bisa lah, katanya kamu disini baru berapa bulannya, kan aku gak sekarang. Aku kasih kamu waktu dulu, sampai bulan 7 atau bulan 8, aku ulang gitu. Aku gak kuat jaga ibumu, aku udah ngomong gitu. Terus majikan aku gak ngasih, aku izin, terus ejen juga ngomongnya. Enggak lah, aku gak mau ngasih surat notis, kamu kemarin udah notis, sekarang mau notis lagi. Kalau majikan kamu ngasih izin, aku kasih kamu surat notis. Kalau majikan kamu ngasih izin, kamu pulang, aku baru kasih kamu surat notis. Tapi kalau gak ngijinin kamu pulang, aku gak bakalan kali surat notis. Tapi aku gak kuat nih jaga nenek ini. Pembantu kemarin aja, sampai kurus kering dia. Aduh, aku aja nangis setiap hari itu, ngadepin nenek itu, katanya gitu. Atau pembantu yang dulu. Kok cece gak ngomong, aku bilang. Ya, aku pengen cepat pulang, kalau aku ngomong ke kamu. Nanti aku gak dapet-dapet cece ganti aku, nanti aku diundur lagi, diundur pulangnya. Katanya gitu. Kemarin juga, ya udah berapa kali pembantu sih. Di sini gak ada yang kuat lama gitu, Miss. Banyak yang bilang gitu, tetangga-tetangganya. Sama tetangganya aja ngusuhan gitu ya. Eh orangnya gini, orangnya itu pengennya benar sendiri. Gak mau, pokoknya kayaknya gak usah ngejengkong bantu. Kayaknya dia itu pengennya benar gitu. Ini, kerjaan ini menurut dia sama orang lain itu salah. Dia pengennya benar sendiri. Ya kan aku bilang gak usah ngejengkong bantu loh. Kalau kamu pengennya benar sendiri, apa-apa. Pengennya ini, pokoknya pendapat dia ini benar. Pendapat orang itu salah gitu, Miss. Jadi ya kerja gimana aku ngerjainnya kalau dia kayak gini. Tiap hari aku bingung. Kerja apa aja salah. Kerja apa aja katanya. Ayah, dia itu moyung lah. Dia itu mensek. Cuma tunsek, cuma tunci. Dia itu moyung, dia itu kemkwajon. Lah ya apapun. Omongan jelek, dia itu keluar kalau marah. Sampai apa yang ditekatnya aja mau dilempar. Aku bingung. Aku, kamu gitu. Aku tuh selalu saka. Kalau kamu, kalau kamu pengen ngepik sini katanya. Kasih saya itu, balikin uang saya katanya. Itu berapa aku itu? Tiga bulan gaji kamu katanya gitu. Nah, kamunya kayak gitu. Siapa yang mau kuat terus mau ngomong. Aku loh ngejem pembantu gak pernah ada yang becus katanya. Ngejem pembantu gak pernah ada yang lama di sini katanya. Nah gitu, dia ngobrol sama temennya pas ketemu di jalan. Ya gak tau, ya gitu lah Miss. Bisanya cuma bentak-bentak tiap hari. Aku bingung Miss, gimana ya. Oke. Ya itulah kerja di Hongkong, dok. Seperti itulah Hongkong. Iya, nge. Terus bayangannya waktu pertama kali kamu pingin ke Hongkong itu apa? Apa yang kamu bayangkan tentang Hongkong? Iya, jadi gini ceritanya kan aku sedang bermasalah, dia tumatuh. Jadi aku pengen nenangin diri, yaudahlah kerja lagi aja mungkin ya. Tanpa disadari, aku gak tau. Kamu dulu ek? Iya, ek. Ek 5 onsam. Ek Hongkong? Ek Hongkong. Iya, dulu 5 onsam. Tapi akhirnya walaupun sudah ek, ternyata 7 bulan kamu tidak bisa bertahan. Bahkan 7 bulan ganti 2 majikan. Ejenmu terus sudah termasuk bagus loh. Kamu nge-break diizinkan. Ini yang pertama. Terus tujuangmu pingin menenangkan diri kok di Hongkong. Tau di Hongkong itu bukan tempat menenangkan diri loh. Di Hongkong ini tempatnya masalah kok malah kamu datang ke Hongkong. Hah? Maksudnya gini ya. Karena aku ada masalah di rumah sama suami. Terus aku yang gak ada yang nafkahin juga ya. Mis bingung. Jadi yaudahlah aku berangkat aja kali ya. Jadi berangkat dengan pikiran yang tidak stabil. Gak sinkron. Hati sama otaknya gak sinkron. Jadi disini kayak terbebanin gimana. Ya jelas lah majikanmu kan liat auramu aja gak enak. Kamu lo punya masalah lain. Jadi bukan karena majikanmu jahat. Itu menurutku. Menurutku majikan bukan karena majikanmu jahat. Tapi karena pikiranmu yang gak sinkron. Jadi akhirnya kan jatuhnya kan. Kamu punya beban terus sekarang membebani majikan loh. Ambil kamu bukan cuma 1 juta 2 juta loh. Mereka mengeluarkan puluhan juta untuk kamu. Dan kamu cuma pelarian saja ke luar negeri. Kan kasihan orang Hongkong juga. Ya bukan majikannya yang jahat menurutku. Kamu aja gak sinkron. Ya sebenarnya sih masih pengen kerja ya. Cuman posisiku di rumah juga bingung. Anakku itu kayak terlantar amis. Gak ada yang ini. Gak ada yang murus juga. Ibuku ya tidur sering sakit-sakitan. Jadi aku bingung. Makanya tambah pikiranku yang gak sinkron sama hatiku. Ditambah pikiran anakku ya kayak gitu. Aduh aku bingung. Nah iya bukan karena majikan yang gak bagus dong. Saya bisa bilang seperti itu. Dan itu karena pikiranmu yang gak sinkron. Jadi kamu gampang baperan. Gampang tersinggung. Diajak ngobrol kamu juga gak nyaman. Apalagi sampai dimarah-marahin. Jadi pikiranku langsung ambiar. Bener gak? Iya gitu. Iya. Tak lihat foto profilmu kamu happy banget. Enjoy banget. Gak nyesel ntar pulang Indonesia. Makanya kata teman-teman ya. Atau teman-teman aku gini ngomongnya. Aku tahu kamu itu sedang nutupin luka kamu. Tapi kamu tuh orangnya diem. Gak mau cerita sama siapa. Makanya kamu terburuk. Cerita sama orang. Jangan disimpan sendiri. Kamu dibawa happy. Aku emang gak pernah ngeliatin. Kalau aku lagi gini. Misalnya orangtuaku aja aku gak pernah cerita. Kalau aku lagi gini, gini. Tapi ngerti gak? Dengan kamu gak cerita sama teman-teman. Mau majikan yang akan jadi korban loh. Majikan bayar puluhan juta loh. Untuk memulangkan kamu. Dia harus juga beli tiket. Beli ini. Dan juga cancel asuransi. Ngerti gak? Kamu boleh pelampiasan. Kamu boleh pura-pura happy. Tapi yang jadi korban siapa? Majikan hongkong. Paham gak maksudku? Jadi majikan hongkong akan merasa sangat kecewa sekali. Dengan apa yang terjadi. Kenapa? Satu hal. Kamu boleh gantar ganti majikan seenakmu. Bagaimana dengan majikan yang ganti pembantunya juga bayar loh. Ini sekarang bukan masalah berbicara majikan. Kamu jahat atau enggak. Tapi yang kamu yang gak sinkron gak ya? Karena pikiranmu sudah melayang kemana-mana. Enggak. Enggak tak bilang majikan yang ini jahat. Majikan ini cuma. Ya namanya orang tua ya emang kayak gitu ya mungkin mis. Orang tua sini emang mungkin kayak gitu. Enggak tak bilang majikan ini jahat. Ya emang gitu tiap hari ya ya marah-marah lah gimana lah kerja gak ada benernya gitu mis. Enggak ada benernya. Cuman ya tak maklumin yang penting jangan main tangan aku. Tak maklumin lah kayak gitu. Cuman ya tiap hari kayak mental yang dihajar sama dia. Kan gak mukul tuh dia. Tiap hari ini mah. Ini yang gak mukul sih mis. Enggak. Kan kamu tadi bilang yang penting gak mukul kan. Kan orang humpul tidak akan mukul. Tapi mereka kan main mental aja. Bener gak? Iya mungkin ya mental aja yang dihajar. Mungkin ya karena pikiranku yang gak sinkron juga. Jadi kayak ya ampun kok gini amat ya rasanya gitu. Kayak tahun gitu. Lama-lama ya gak fokus kerja aja. Kadang aduh ini lupa ini ini lupa itu lupa aduh ini bakalan kena marah ya iya aja. Kena marah tiap hari. Ya mungkin karena gimana ya. Enggak sinkron juga otakku ya gimana. Aku untung gak gila aja mis ya ampun. Tapi ya dapetin lagi majikannya yang kayak gini. Oda otakku yang enggak sinkron dapetnya majikannya yang kayak gini lagi. Aduh aku bingung aku gimana mis ya aku. Kadang ngelaman sendiri. Kadang istighfar aku tiap hari ya ampun. Aku enggak boleh daun. Aku enggak boleh banyak pikiran. Fokus cari duit. Tapi aku enggak fokus kesian anak-anak juga di rumah. Sampai anakku yang paling besar. Ngomong bu pulang aku. Udah ada ayah cari duit. Ayah bukan enggak nabekin ibu. Nah ibu cari nabekah sendiri. Emang ibu udah cerai ya sama ayah. Aku enggak mau cerai sama mereka mis. Enggak teka aku. Takutnya mereka itu ini. Padahal aku ya udah cerai hasilnya sama suami. Ya gitulah masalahnya emang itu awalnya. Suami enggak tahu kenapa tiba-tiba udah nyampe Korea dia mau nyeriain aku gitu. Ya enggak tahu. Dimong aku mis. Makanya aku daripada ini yaudahlah mending pulang aja payah aku ini gitu. Ya udah kalau mau pulang yaudahlah dia enggak ngasih surat notice. Kamu bicara sama KJRI bagaimana. Soalnya kalau kayak gini kan sebenarnya notice itu enggak ada masalah. Kenapa? Terus yang penting satu bulan notice. Tapi ya itu tadi aku bilang. Membuat orang jadi kecewa banget. Iya aku udah ngomong baik-baik sih mis sama majikanku ya sama nyonya yang ngambil aku. Aku udah ngomong baik-baik. Aku sebenarnya nenek tuh baik aku bilang. Tapi aku enggak inilah. Enggak kuat aku ngadepinya salah. Terus-terus aku juga belum terlalu paham ngomong hokin ya mis ya. Aku ngomongnya kan ngomong kantonis-kantonis anak muda. Majikanku dulu kan muda ya dokter ya. Aku ngomongnya kantonis biasa. Nah ini kan hokin. Yang dulu itu taylog ngomongnya. Aku sempat bingung. Jadi aku sempat bingung. Dia tetap dimarahin juga sama majikan. Kan neneknya kamu jangan kayak gitu. Ini ini itu emang ya. Kata anak-anaknya emang ya nenek emang kayak gitu. Sampai anaknya aja enggak ada yang betah. Lama sama ibunya disini. Ya kayak gitu orangnya. Makanya suruh. Coba katanya tungguin ketiga hari aja. Nungguin ibu kamu enggak kuat. Nih semajikanku enggak lah. Aku enggak mau katanya. Makanya aku ngajak pembantu tuh. Ibu itu ya emang kayak gitu. Katanya. Ya iya makanya. Ya aku enggak nyalain kamu. Katanya. Cuman tolonglah. Aku udah keluar uang banyak. Katanya untuk kamu. Tolong kuatin. Dua tahun aja katanya gitu. Aku enggak kuat. Aku udah ngomong baik-baik. Ini sama majikan aku. Beneran. Aku juga bercuma ya. Dilanjutin kerja otakku ini. Enggak bisa sinkron. Oke oke. Sebenar. Kalau memang udah enggak sinkron yaudah ngeberi aja ngasih surat. Dulu kan kamu juga punya surat. Surat apa? Surat notice. Iya surat notice di agenis. Bukan. Kamu ada toh fotokopiannya. Fotokopian notis. Nanti aku cari lagi dokumenku. Kayaknya masih ada. Tapi kan itu. Ada nama majikan dulu. Gimana ya mis? Ya enggak apa-apa kan bisa didilit toh mbak. Bisa diganti atau ditulis lagi pakai tangan kan. Tapi. Gimana caranya ya misalnya. Misalkan. Majikan kan enggak ngijinin. Terus ejin enggak ngijinin. Terus. Kan kamu bisa notis mbak. Notis kan kamu dan dia. Kamu dan dia. Berarti aku ke KJRI aja ya misalnya. Ya kamu ke KJRI juhat. Terus habis itu. Ngasih notice ke majikan. Terus kirim ke ejen juga. Terus kirim ke imigrasi loh. Oh gitu. Iya misalnya. Oke. Ada yang lain? Mis. Makasih misalnya. Makasih banget. Aku tuh bingung. Aku mau curhat sama siapa. Ya inilah. Kata teman-teman. Itu loh ke misyuni loh. Kemarin kan kamu udah punya nomernya. Itu loh ke misyuni loh. Itu pasti. Solusinya itu. Ini katanya bisa ter. Ini kan. Terselesaikan. Coba curhatin sama dia. Insya Allah selesai. Katanya gitu. Insya Allah iya. Aku bicara nanti. Aku bilang gitu. Iya mis gitu. Sudah faham ya. Begitu aja. Oke. Terima kasih. Iya. Makasih mis. Makasih. Oke sekali lagi. Sekali lagi. Kalau kamu jadikan Hongkong adalah tempat pelampiasan. Maka kamu akan terhempas juga teman-teman. Karena Hongkong bukanlah satu tempat pelampiasan buat kalian. Jika kalian melampiaskan Hongkong bukan pada tempatnya. Maka kamu sendiri akan kecewa. Hongkong adalah tempat mencari rezeki. Jadi kalau kamu cari pelampiasan. Hongkong bukan tempatnya. Karena Hongkong yang dihajar adalah mental. Jika mentalmu sudah diajar. Bisa lari kemana kamu. Jadi saya selalu ungkapkan buat kalian semua. Jangan menganggap bahwa Hongkong itu mudah. Hongkong itu enak. Iya enak memang. Tapi dilihat-lihat juga. Enaknya itu seperti apa. Kalau enggak. Kamu sendiri yang akan babak, belur, dan hancur. Jadi jangan meremehkan Hongkong. Saya sudah katakan berkali-kali. Jangan meremehkan Hongkong. Jika kalian meremehkan Hongkong. Maka apa yang terjadi. Kalian sendiri yang akan tewas. Tewas mengenaskan. Kalian akan melolongso sendiri. Kalian enggak tahu apa yang akan kalian lakukan. Jadi sekali lagi. Saya selalu ingin mengingatkan buat teman-teman. Jangan jadikan Hongkong sebuah kota pelampiasan. Karena kamu akan gagal. Bisa difahami sampai di sini. Jadi ingat-ingat saya katakan. Bahwa Hongkong bukan tempat pelampiasan kalian. Jadi sukses harus ada di tangan kalian. Jadi kalau kalian datang ke Hongkong hanya ingin lari dari permasalahan keluarga. Kalau kalian datang ke Hongkong karena ingin mencari kesenangan saja. Maka hancurlah cita-citamu. Karena di Hongkong adalah kita tetapkan hati untuk mencari rezeki buat keluarga yang ada di rumah. Kadang-kadang orang yang menetapkan hati. Pengen cari rezeki untuk keluarga di rumah saja masih gagal. Apalagi kalian yang dengan tujuan hanya sebuah pelampiasan saja. Dan ingat sukses ada di tangan kalian. Tidak ada siapapun yang bisa menggagalkan rencana kalian. Kecuali Tuhan. Dan kecuali dirimu sendiri. Jadi sukses yang menentukan kamu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu hidup baik. Dan terima kasih. Bye-bye. Halo.